Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi Ini melanjut dari Sambutan pertama tadi Jadi kita bercerita santai Jadi Inilah tujuan kita Silaturahmi Dengan Pak Mahdi Dengan Pak Awas Jadi selain Aku minta gue dengan kakak Yo Karena kalau secara individu Secara pribadi aku ni Tidak banyak mengetahui Orang-orang yang lama Yang punya pengalaman Yang masuk sini Lepas tu yang Berhijrah Ataupun Mungkin kisah-kisah yang boleh kita ungkapkan Dengan Pak Mahdi ni nanti Terutama karena Dibandingkan saya Beliau-beliau ni Wahang lama ni Otomatik Dia yang pasti tahu kan Jadi akun ni sebagai Untuk batu loncatan Supaya nanti Kita keluarkan Wahang lama yang boleh Apa namanya tu Boleh tahu Sil-silah macam mana Perjuangan Mungkin membuka langat ini Kan Itu yang diminta beliau ni Jadi nanti Mohon-mantu Kemasukan Kemasukan Supaya kita boleh kerjasama Dengan Pak Mahdi punya tim Dan Untuk Om mungkin juga Ini hal lama ni Jadi om ni nanti Akan membantu juga Jadi nanti Apa-apa Kayak berhubungan dengan aku Nanti aku Cuba konteks Manong Boleh Kami pun akan bincang balik lah Kalau boleh kita ambil Pentolin satu Pentolin satu Pentolin satu Kita bincang di suatu tempat Untuk Memajukan etnik Seperti yang telah kami Kami jalankan baru-baru ni Ada juga beberapa tim kita ni Yang ikut Memperkenalkan etnik kerinci Banyak orang tak tahu Contoh ni Beliau ditanya Dia tengok Kita ada dalam satu bot Ditanya Kenapa ni Kinci ni apa Kata ni Jadi Disitulah Karno Jadi Saya jelaskan Dari saat itu Karena kerinci Tidak seperti Dengan Suku lain Ataupun etnik lain Yang selalu Promote Kebanyakan kerinci Dia Kurang promote Jadi disitu Halayak ramai Tidak banyak mengetahui Hal etnik kerinci ni Ada juga Menyatakan Kerinci tu Jawa ya Kalau ikut Daripada Sejarah dia tu Itu Melayu tertua itu Etnik kerinci Jadi kita Asal-asal tu Yang telah Pernah terbaca lah Memang kita ni Termasuk Melayu tinggi Jadi Jadi dalam hal ni Kita kena kuat promote Untuk supaya kita Boleh bangkit balik Itu insyaallah Kedepannya Kami bersama tim ni Akan mempromotkan balik Karena itu hari kerjasama Dengan kementerian perpaduan Jadi Sebetulnya kami turun tu Under KL Jadi yang lain Dari Johor-Johor Yang daripada Sabah Sarawak Semua mempromotkan Etnik masing-masing Dan kerinci Orang memang Tidak kenal Semua sekali Nah itu yang Apa namanya Ambisi kami Untuk lebih Giat lagi Untuk promotkan Kerinci ni Dan kebetulan sekali Beliau menyampaikan Dan contoh buku itu Sebenarnya sudah saya baca tu Dalam bentuk pdf tu Saya sudah baca Karena Apa makna dari situ Dan kebetulan juga Kami disana ada acara kan Jadi dari ilmu disitulah Saya terapkan disitu balik Nah jadi Apa yang disampaikan beliau Di dalam buku Saya terapkan balik Hanya saja Kemarin sepatutnya Waktu kami ni Beliau ada disini Buku serahkan ke kami kan Itu lebih-lebih bagus Jadi kami Silahkan dibaca Dia lebih tahu Bagaimana kerinci Karena orang tidak Memahami kerinci Ada juga yang nyatakan Ada juga yang Kadang-kadang Dia Apa Bersimbolik dengan Kerinci tu Matinya Orang kerinci mati Jadi rimau ya Jadi Saya senang jawab kan Dia kadang-kadang Bergurau kan Kerinci itu mati Jadi rimau Kalau Tuhan mau coba Silahkan Tenggulah sampai petang Tenggulah sampai petang Nengok apa jadi Jadi Kadang-kadang orang bergurau kan Lepas itu Mereka juga menanyakan Apa nama Etnik kerinci ni Dia macam Suku anak dalam Macam Kalau disini Macam orang asli Saya menyatakan Eh tidak Kita ada memang Industri sendiri Apa namanya itu Etnik tersendiri Dan kita juga Dan kita juga Ada dari Apa namanya itu Yang kita namakan Depati kan Artinya dari Turunan kerajaan-kerajaan Jadi bukan Jenis itu Yang katanya Mati boleh Jadi harimau itu Jadi wujud dia itu kan Macam-macam Pertanyaan itu yang timbul Ya kan Kalau menurut cerita itu kan Itu semacam ilmu Saka Saka Jadi Wujud itu Diperhatikan Orang nampak Macam harimau lah Tapi orang itu Tidak berubah Manusia mana Mereka berubah jadi harimau kan Itu ilmu dia Jadi banyak lah Yang kami Jumpai kendala-kendala Di lapangan Waktu di saat kami Mempromotkan etnik Jadi kita berharap Memang Kami juga Masih merasa Kekurangan ilmu Untuk promote ini Dan perlu banyak membaca Mungkin banyak buka Google Cuma Google ini Saya sahih poedah Ini kalimatnya itu Kita tidak ada 100% lah Karena narasumbarnya Kita tidak tahu Jadi gitu Jadi Kami juga berharap Mungkin input-input nanti Kepada kami Untuk promote-nya Etnik Rinci ini Yang ada di Malaysia Jadi Mungkin itu Yang dapat Kami sampaikan Insya Allah Apa perjuangan kami Niat ikat baik kami Untuk promote kerinci Supaya lebih dikenal Kita bukan lebih-lebih Kalau sudah dikenal Orang akan bertanya Macam mana bentuk alam kerinci Kebetulan di acara itu Di bot belakang itu Saya buat gambar Gunung kerinci Saya buat gambar gunung kerinci Itu idea saya sendirilah Yang orang kenal kerinci itu Ada gunungnya kan Ini gunung kerinci Di bawah dia kebun teh Kan gitu Sejuk ya kerinci Sejuk saya bilang Dan itu juga Banyaklah yang Macam Polis diraja Malaysia itu Dia punya Pangkat inspektor ke apa Saya lihat bunga-bunga banyak itu Rupanya Wife dia baru Dari kerinci Mendaki gunung Hanya dia tidak ke kerinci Dari mendaki gunung Dia terus ke Padang Kan Gunung kerinci itu Berbatasan dengan Sumatera Barat Padang Jadi dia dari Padang Terus mendaki gunung Pulang dia balik ke Padang Dia tidak singgah kerinci Kalau sudah tahu kerinci macam ini Dengan makanan khas apa semuanya Nanti sekali lagi mau naik Saya ajak istri Itu ini Polis Johor Waktu itu dia tanya jawab lah masalah ini Rupanya dia siasat-siasat Wife dia ini pendaki gunung Tak tahulah kalau polis juga kan Jadi dia Laki gunung kerinci Laki gunung kerinci Tinggi itu Dia mungkin hobi dia itu kan Jadilah itulah Mungkin yang ini Terlebih dulu Sekali lagi Saya minta tolong nanti Kayu ada dengar Gala-gala ni Apa niat baik dia ni Untuk mengangkat Derajat kita kinci ini tadi Tolong dibantu Tapi nanti Karena kita tak boleh Terlalu banyak Connect ke dia Dia pun pening Kuala segini Hubungnya kau Kita sama-sama Kita susun Bila huang itu Boleh kita bawa Kita kumpul sama-sama Untuk biar Beliau untuk wawancarai Mungkin dia ada Kisah silam dia Macam mana boleh masuk Di sini Apa semua kan Macam tu Tidaknya dia mungkin Hatu-hatu dia dulu Sejarah itu kan akan Akan turun menurun Cerita itu kan Macam ibu tadi Ceritanya mana Dari kerinci Dari kampung kerinci Berpecah Buka tanah di sini Itu ada sejarah Ayat itu yang beliau Nenak Itu sebenarnya Jadi kita akan Saling membantu Karena Dalam hal ini Bukan hal lain Yang diangkat Etnik kita Sejarah warisan Termasuklah Makanan khas Orang kerinci Jadi Kalau sebut Kita selalu Ini makanan Rombogis Ini amling Makanan orang Jawa Makan orang kerinci Apa misalnya Sudah dimakan Orang Melayu di sini Tapi Kita tidak tahu Asalnya orang kerinci Ada tuan Hari itu Waktu kami promos Itu ibu Ibu Jarwati Datang hari ketiga ya Hari ketiga ya Hari keempat Hari keempat Hari sabtu Hari keempat Hari yang kelima Datang bawa Rebung itu Rebung itu Dicampur daun surian Jadi dibawa Kita masak di Johor Jadi kita promote Makanan khusus Ini apa ni Hijau-hijau ni Kata Itulah orang nak tahu Kita boleh buat Letak resepi sekali Dan nanti kita buat Masukkan dalam youtube lah Masakkan Macam mana masakkan Peci rebung tu Pasti orang nak Cuba kan Cara masak dia Cara masak kan Kalau kita tak Menendalkan peci Benda tu akan hilang Dari satu Dirasis Makin hilang Jadi Cukup Kalau dari saya Mungkin ada tambahan Dari lain Kayak Bu Jarwati Mungkin ada Nak diceritakan Atau ibu Silahkan Cerita pengalaman Apa-apa Terus ibu Yang dari Kelang tadi Nah Ibu Kayak dari Kelang tadi Dari Kelang Jauh Balik ke Ada sini Kayak masuk Malaysia Atau berapa Alhamdulillah Ini Ini informan Tapi Masih Berhubung lagi ada Adik Adik ayah Ada tiga Ada tiga Adik Masih pak Masih pak Ya 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 Sebenarnya lahir Malaysia Lahir Malaysia Sejak naik di Malaysia Terus Tapi Pasal kaya masuk Kencai Mak masih Kencai Jera Balik Kencai Last Balik Kencai 2009 Adik Adik Mak Ada lagi Tapi Ada Kayak Yang Kencai Tak Amor Tak Balik 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 Limohai Ziarah Ziarah Kalau keluar Ziarah Jadi Di umat Maka Masih Kencai Kalau ini Bahasa Malaysia Alik Kencai Bahasa Kencai Ini Bahasa Kencai Lah Dakdu Dah turun Masa Zaman Mak Masih Kencai 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 Bahasa Malaysia Kencai 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 Kalau kami Kami dua beradik Ayah kami memang orang Indonesia Betul Berantau dari Indonesia Kami dengan mak Mak lah Seberadik Dengan Tapi Nenek Atok Semua kami memang Orang kerinci Kami memang Salu pergi Tanju Pau Hilik Dengan Jambi Jambi Yang Arwah Nenek Apa Belah Nenek Dekat Tak ingat Nama Arwah Belah Nenek Sebelah Ni Tapi Kat situ Lalu kami Pergi Balik Sungai Penuh Pasar Bila Sebut Boleh Dapat Bayangkan Di Danau Di Mana Tapi Kami Terakhir Balik Tahun Bila 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 Ayah Dulu Memang Menguruskan Orang Kemasukan Orang Indonesia Ayah Rumah Kami Dekat Atas Jadi Rumah Penampungan Rumah Rumah Ayah Menguruskan Ayah Menghantar Masa zaman Naik Ferry Dulu Ayah Pergi Hantar Kemelaka Ayah Jemput Jadi Kami Dengan Kerinci Dekat Rasa Dekat Sebab Kami Memang Ayah Selalu Bawa Ke Situ Jadi Macam Kalau Waktu Kecil Ada Event Acara Kerinci Macam Kesenian Kerinci Itu Tarian Rangguk Tarian Kaca Lepas Yang Api Itu Dulu Masa Zaman Itu Pergi Dekat UM Ke mana Kita Tak Ingat Waktu Malam Ingat Kan Kita Pergi Kecil Jadi Kami Terdekat Dengan Kecil Macam Keluarga Arwah Apa Arwah Tuk Atuk Nenek Pun Orang Kecil Ada Masih ada Lagi Keluarga Berhubung Sampai Sekarang Selalu Video call Dengan Dengan Diorang Semua Tanyung 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 Penuh Tanyung Tanyung Dusan Kami Memang Dekat Tanyung Power Kalau Macam Kami Masih Orang Kata Ambil Tau Lagi Keluarga Keluarga Kecil Takut Bila dah Makin Lama Makin Turun Makin Lupa Jadi Kami Bila Kecil Memang Nak Kenal Keluarga Sebab Mak Ayah Memang Kata Kenal Keluarga Sebab Mak Ayah Selalu Bawa Kecil Kecil Keluarga Salah Silap Jadi Memang Kami Kecil 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 Cuti Sekolah Pergi Balik Ke sana Kalau Waktu kecil Memang Setiap Tahun Memang Kami Pergi Setiap Tahun Pergi Jambi Kerinci Jambi Kerinci Sekarang Tak ada Kalau Macam Sekarang Kebanyakan Kerinci Kalau nak Balik Time Raya Jom Cari Saya Untuk Booking Tiket Asia Kecil Saya Akan Booking Untuk Diorang Cari Check-in Semua Untuk Diorang Kata Saya dengan Rasa Rapat Dengan Kerinci Walaupun Tak Kenal Tapi Bila Jumpa Terus Mama Acik Tak Tahulah Dia sepatutnya Saya panggil Pangkatnya Nenek Adik Asal Propos Saya panggil Acik Lelaki Saya panggil Mama Itu Jelah Entah Itu Pangkat Atuk Ke Apakah Hormat Saya Panggilan Kalau Dekat Malaysia Mama Itu Orang India Ada India Mama 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 Kenal Mama Mama Kita Maksud Dah Dia Ajar Kata Panggil Mama Panggil Mama Mama Tahu Tantai Itu Seperti Kita Panggil Atuk Hormat Seperti Dia Seperti Seperti Cucu Tapi Asal Lelaki Saya Terus Panggil Mama Minta maaf Cakap Tak Tahu Saya Panggil Mama Tapi Tapi Macam Itu Saya Kata Saya Faham Bahasa Kerinci Tapi Saya Tak Boleh Nak Membawa Dialektor Saya Tak Boleh Nak Berbahasa Tapi Saya Faham Kalau Borak Borak Bawa Seliman Masih Faham Bahasa Bahasa Itu Nak Membawa Itu Sebab Kita Walaupun Mak Ayah Bahasa Kerinci Tapi Kami Tidak Membahasakan Bahasa Kerinci Itu Kalau 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 Tapi Malaysia Tapi Mak Zaman Dulu Semua Kerinci Asal Bahasa Kerinci Tidak Beradik Masih Lagi Bahasa Kerinci Habis Sampai Paras Mak 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 Cik Yang Bahasa Kerinci Sampai Anak Anak Kami Semua Hanya Memahami Sampai Peningkat Anak Saya Langsung Tak Faham Yang Tak Faham Apa Macam Bayi Kami Yang Sepupu Kami Penakan Ada Yang Kecik Tak Faham Langsung Bahasa Kerinci Sebab Mak Masih Bahasa Kerinci Lagi Sebab Bila Dah Berkahwin Dah Dah Pencampuran Bahasa Itu Boleh Baca Bukunya Nanti Kita Letakkan Satu Bap Yang Kita Selam Buat Bahasa Kerinci Berdasas Kalau Terima Makan Tapi Macam Kerinci Pun Dia Banyak Cabang Cabang Bahasa Terima Lain Bahasa Bunyi Dia Yang Semua Orang Yang Semua Orang Boleh Faham Bahasa Lain Kota Petai Lain Bahasa Dia Logat Macam Kelantan Lain 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 Kalau kita Dalam penulisan Payah Sikit Kita Nak Kita Nak Tulis Kita Boleh Menyebut Tapi Bila Kita Nak Tulis Pembaca Itu Nak Sebut Ini Macam Mana Bunyi Dia Macam Mana Tak Seperti Sama Banyak Kalau Carang Buat Mufi Banyak Itu YouTube Boleh Lain YouTube Mufi Yang Mudah Sekarang Ni